Assalamualaikum teman-teman hari ini aku pengen berbagi resep atau ide jualan yang pastinya bikin laris dan pelanggan itu pasti balik lagi bahan dasarnya ketan dengan berbagai topping yang pastinya enak banget tonton videonya sampai habis ya nah hari ini aku mau bikin ide jualan bahan dasarnya dari ketan ini udah aku rendam selama 1 jam jadi dicuci bersih dulu lalu direndam selama 1 jam aku pakai ketannya sebanyak 500 gram atau setengah kilo sekarang aku mau tiriskan dulu ini karena ini masih ada airnya nah ini yang udah aku tiriskan ini aku udah nyiapin panci kukusan ini udah aku panaskan sekarang aku mau masak ketannya langsung masukkan aja ya lalu ditutup masak dengan api sedang sekitar 25 menit untuk pelengkap makan ketannya tadi aku mau kasih ayam ini udah aku siapin ayam aku pakai 1 per 4 kilo pakai dada aku mau rebus dulu ayamnya kasih air ini aku udah siapin panci santan karah santan karah ukuran kecil masukkan ke dalam panci yang udah disiapkan campur dengan air sebanyak 250 ml garam garam sejumbut aja sama daun pandan aduk-aduk dulu karena ini santannya tadi kan kental nah ini jadi santannya aku biarkan sebentar di suhu ruang karena ini tadi santan aku baru keluar dari kulkas sampai jumpa di video selanjutnya ini untuk bumbu ayamnya di sini aku pakai daun bawang secukupnya saja daun seledri juga ada sedikit daun jeruk purut kemiri dua butir bawang putih dua siung merah tiga siung satu senti ahi sama satu senti kunyit ya lalu untuk bumbu penyedapnya di sini aku pakai merica bubuk penyedap lalu sama garam untuk bumbu penyedapnya bisa disesuaikan sama selera nah ini ayamnya udah aku semir terus 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton!